Apa yang manfaat bagi kita? Tebak, apa yang paling pertama semangat harus kita lakukan? Jawab, apa? Om, apa? Eh, sudah dilihat menunduk lagi. Ayo, semangat apa? Semangat apa yang paling penting pertama? Semangat belajar, Raden. Belajar, lihat dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khus, illa alladhina amanu wa'amilu sholihat wa tawassobil haqq wa tawassobil sobr. Sesungguhnya setiap insan dalam kerugian, kecuali yang beriman, amanu, amanu ini artinya paham kebenaran. Artinya berilmu. Karena tidak ada orang beriman tanpa ilmu. Jadi semangat pertama bagi kita adalah semangat meningkatkan iman, artinya semangat paham agama, belajar dengan sungguh-sungguh, baik niat maupun amalnya. Tah etak, itu maksudnya. Paham, Bu? Bu, paham? Ibu hafal surat Al-Fatihah? Maksud saya artinya? Sudah hafal bacaan sholat? Jujur? Kenapa kita rajin sholat kurang husu? Penyebabnya karena kurang paham. Kenapa kurang paham? Karena kurang belajar. Jadi, siapapun yang ingin bahagia, siapapun yang ingin mulia, awali dengan semangat belajar agama untuk paham. Dengar ini hadisnya ya. Man yuridillahu bihi khoyron. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya. Ini orang bekal baik nih. Allah berikan paham agama. Bukan dikasih uang. Bukan dikasih gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Bukan. Itu mah casing. Orang-orang zolim juga banyak yang dikasih casing seperti itu. Benar? Tapi paham. Ada bedanya. Tahu dengan paham. Tahu sabar? Tahu sabar? Paham sabar? Si, jelaskan. Tahu kuda? Paham kuda? Beda kasep. Antara tahu dengan paham. Kalau tahu itu hanya informasi. Tahu sabar? Tahu. Paham sabar? Coba. Kalau paham itu bisa menjelaskan. Dari mana datangnya paham? Dari belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang banyak non-Islam yang terpesona kepada kehebatan penduduk Palestina. Mereka heran bagaimana bisa jadi orang setangguh ini. Ternyata mereka ini katanya orang beriman teguh itu seperti ini. Belum pernah saya lihat di tempat ibadah saya, di lingkungan saya, orang-orang seperti ini. Dan penyebabnya mereka belajar Al-Quran. Memahami Al-Quran. Dan berusaha mengamalkannya. Sekarang banyak non-Islam yang membaca Al-Quran. Dan banyak juga yang mulai bersyahadat. Kenapa? Karena belajar. Tapi kenapa? Kata seorang bapak-bapak. Istri saya rajin loh ke pengajian. Sehari tiga kali. Seperti mikut makan obat. Tapi yang berubah hanya seragamnya. Kelakuannya mah awet. Judesnya awet. Ngomelnya awet. Istiqomahnya teh pada yang error. Dan yang meningkat itu ternyata bukan iman. Melainkan cicilan. Kenapa bu? Kenapa ada orang yang datang ke pengajian. Tapi akhlak tidak berubah. Akhlak berubah itu tergantung iman. Makin kuat iman. Akhlak langsung jadi baik. Jadi walaupun banyak ilmu agamanya. Tapi kalau akhlaknya belum baik. Berarti dia belum paham. Karena kalau paham baru bisa berubah. Jadi orang berubah itu ada tahapannya. Tapi harus lewat paham dulu. Kenapa? Yang ke pengajian akhlaknya belum serius berubah. Sangat boleh jadi. Niatnya yang kurang bagus. Ini niat kesini mau apa? Piknik. Ini kan hari Ahad. Refresing. Pengen nyobain naik kereta api. Jadi memang ada yang mau piknik kesini. Ada lagi. Kenapa ke pengajian? Di rumah mau banyak kerjaan. Tidak ada habis-habisnya. Mending ke pengajian. Istirahat. Ada lagi. Kenapa ini ikut ke pengajian? Saya punya tas baru ak. Wah. Mending ikut majlis taklim itu. Arti semua. Supaya ke bawah catap. Ada. Ada yang kedatang ke majlis taklim. Karena ingin ke bawah keren. Ada yang mau pamermu kena baru. Kalau niatnya tidak lilahi ta'ala. Seperti ngirim paket salah alamat. Tidak akan sampai. Harus dari awal. Ya Allah. Saya niat mencari ilmumu. Agar saya bisa mengenalmu. Ya Allah. Agar saya bisa mengabdi kepadamu. Benar-benar saya cari ilmu. Karena ingin mendekat padamu. Engkau yang memerintahkan. Tuh. Harus lelahi ta'ala kesini. Enggak penting dianggap pintar. Enggak penting. Dianggap ahli ilmu. Ahli tafsir. Ahli hadis. Tidak penting sama sekali. Sebutan apapun bagi kita. Yang penting cuma satu. Allah ridho. Setuju? Jadi jangan supaya dianggap pintar. Belajar agama. Karena ingin kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Al-Fatihah.